Kapolda Banten Irjen Pol Rudi Herianto memimpin langsung pengecekan jalur dan tempat evakuasi warga yang berada di sepanjang pantai Anyer dan Carita dengan menggunakan sepeda motor. Di sepanjang pantai Anyer dan Carita terdapat sekitar 16 titik jalur evakuasi yang masih layak digunakan jika sewaktu-waktu terjadi bencana di pesisir pantai. Kegiatan ini dilakukan sebagai respon adanya potensi terjadinya cuaca ekstrim menjelang perayaan tahun baru 2022. Tidak hanya dari kepolisian, kegiatan tersebut juga diikuti tim dari Basarnas dan BPBD Kabupaten Serang. Selain jalur dan tempat yang layak, Kapolda Banten pun memastikan setiap tempat evakuasi harus ada tim medis agar jika bencana datang dan menimbulkan korban jiwa bisa langsung cepat ditangani. Selain 16 jalur utama, di sepanjang pantai Anyer dan Carita juga masih banyak tempat lain yang bisa digunakan untuk evakuasi diri jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Jalur evakuasi dan tempat evakuasi kita harus mengantisipasi apabila nanti ada kejadian yang sangat luar biasa atau kontijensi. Oleh karena itu tadi kami sudah ngecek beberapa lokasi, yang satu di kandang ayam dan yang kedua ini di jinangka. Menurut pihak BPBD Kabupaten Serang, berdasarkan hasil uji early warning system dari tiga alat yang berada di sepanjang pantai Anyer, hanya satu alat yang berfungsi. Saat ini pihaknya terus berupaya memperbaiki alat tersebut agar bisa berfungsi secara maksimal. Jumlahnya ada tiga, itu yang pokok. Tapi dari tiga itu kita bisa berkembang ke seluruh bunyi-bunyian yang ada di sepanjang pantai yang bisa kita gunakan ketika terjadi. Kawasan pantai Anyer dan Carita biasanya diserbu oleh puluhan ribu wisatawan setiap perayaan tahun baru. Meski tidak ditutup, namun petugas menghimbau kepada warga agar berhati-hati dan selalu waspada jika akan merayakan tahun baru di wilayah pantai. Ariel Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Serang.